18 warga Palestina telah terbunuh dan setidaknya 20 orang lainnya mengalami luka-luka karena terkena serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di kota Jenin. Dilansir dari The Guardian pada Kamis 9 November 2023, mereka menjadi korban dalam serangan siang hari selama berjam-jam di kota Jenin dan kem pengungsinya di tepi barat. Ada pun dalam peningkatan kekerasan terbaru di tepi barat, buntut dari Israel yang melawan Hamas di Gaza, IDF mengatakan bahwa serangan udaranya juga berhasil menghantam pasukan militan bersenjata di kota tersebut. Sumber lokal menyebutkan salah satu korban tewas bernama Aiham Al-Amer, seorang petugas di Dinas Keamanan Palestina. Lebih lanjut, Kementerian Kesehatan di Ramallah mengatakan bahwa dua warga Palestina lainnya juga tewas pada Rabu malam dalam insiden terpisah di Beit Fajar, selatan Bethlehem, dan di Dura, selatan Hebron. Militer Israel mengatakan pihaknya melakukan serangan kontraaksi radikal di Jenin, namun tidak memberikan rincian lebih lanjut. Ada pun menurut angka Kementerian Kesehatan Palestina, setidaknya ada 178 warga Palestina telah terbunuh di tepi barat sejak serangan terhadap Israel pada 7 Oktober lalu, di mana kelompok bersenjata Hamas dari jalur Gaza menewaskan sedikitnya 1.400 orang dari pihak Israel. Terkadang petrokan mematikan juga terjadi antara IDF dan warga Palestina di tepi barat, karena Israel memperlakukan blokir total akses kehidupan. Ada pun rekaman grafis dari lokasi penyerangan di Jenin menunjukkan penampakan jenazah sejumlah pria. Beberapa di antara mereka dalam keadaan tertutup tergeletak di tanah. Sementara para medis melakukan aksi penyelamatan pada salah satu korban yang terkena serangan jantung di situ. Ada pun serangan yang melibatkan kendaraan lapis baja dan setidaknya satu bulldozer tersebut berlanjut setelah serangan udara sebelumnya. Sementara itu merinci rangkaian kejadiannya, IDF mengatakan bahwa pihaknya memasuki Jenin pada Rabu malam 8 November lalu. Mereka saat itu menghancurkan sejumlah alat peledak rakitan pihak pasukan pejuang Palestina. Kemudian ketika serangan berlanjut hingga siang hari, sekelompok orang melakukan serangan balasan dengan menembaki pasukan Israel yang menyebabkan serangan udara. Ada pun saat penggerebekan dimulai selebaran peringatan dijatuhkan di kamp pengungsi Jenin oleh pasukan pertahanan Israel. Selebaran-selebaran itu berisi peringatan bahwa IDF akan tetap berada di Jenin untuk menumpas para militan. Sehingga para warga di Gaza diperintahkan oleh Israel agar segera pergi dari lokasi dan menjauhi militan. Sebagai informasi dalam konflik Israel dan Hamas ini, update terbaru dilaporkan bahwa telah ada 10.569 korban tewas di Gaza, termasuk 4.324 anak-anak dan 2.823 wanita tewas menurut Kementerian Kesehatan Palestina. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.